Nah, padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran, ayatnya jelas pasti tidak boleh merusak tempat ibadah ajaran agama lain. Jangankan dalam masa damai, dalam masa yang paling perang, perangnya paling ekstrim sekalipun, tempat ibadah itu nggak boleh diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, tetapi ada kelompok-kelompok yang akidahnya entah udah di mana, bukan akidah Islam lagi. Mereka merusak tempat ibadah ajaran agama lain, kemudian menyatakan bahwa mereka itu mewakili Islam. Kami umat Islam! Nah, kayak gitu ya. Nah, ini dilihat oleh orang-orang yang misalkan kadar intelektualnya cukup gitu, mereka melihat, aduh kok orang-orang Islam kayak gini, dirinya jadi malu sendiri. Maka banyak diantara orang-orang Islam itu yang meninggalkan ajaran agamanya, murtad, pindah agama, atau misalkan menjadi ateis. Begitu. Itu datanya juga ada. Tanya sama Sukmawati itu, apakah kidung ibu Indonesia sampai ke bulan? Wuh, kasihan. Makanya kalau nggak tahu Islam, belajar, goblok. Kamu pengadang live ini, Sukmawati nonton. Saya balik tanya sama ibu ya. Bu, Bu Sukma, kamu anak halal atau anak haram? Ayo. Hei rezim, tonton video ini. Hei rezim, tonton video ini. Rab, laknya tujuh turunannya, ya Allah. Hancurkan, sehancur-hancurnya, ya Allah. Jancur jarang gue nih, wanjir. Matamu bicek nih, gue. Jancur, wanjir, ya Allah. Mingkem jangkemmu, melek matamu. Nih, tak culok matamu sini. Jangan-jangan matamu kesumpulan duit. Anaknya gubernur ketahuan, ngentok di hotel. Ngentok di hotel. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan mengusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei, bagi betina lontek oplosan penjual selangkangan, saya himbau. Satu kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya mahirat Tua'i Libi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Darah kami, kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah. Aku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya ini. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi aku lihat anjing, ngajisku tembak satu kali depan depan. Tali penuh. Kalau nggak saat tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan, saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajak. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit, sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa itu, sudah beberapa bulan. di dalam perut. Kamu mati nggak, Pak? Kamu mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Saya kisah mati nanti kau. Saya penggal kepala mu. Kamu coba saya nanti ya. Biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu. Cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia. Nenek-nenek yang di Jakarta itu yang ada saya tampaikan di Youtube, doakan supaya cepat mati itu begawati. Saya masih ingat, ada yang almarhum namanya, yang suka-suka ke gereja itu. Tapi sudah, sudah disiksa sekarang di kubur. Tetap masuk surga, tapi benjol-benjol. Telur kolis majid. Ustaz bilang, masjid ini Pak Ahok yang apa? Yang resmikan. Ya doakan aja Pak Ahok itu supaya masuk Islam. Orang-orang begitu tuh yang dicari. Seperti saya begini. Seperti saya begini.